Kebangkrutan Silicon Value Bank dan juga Credit Suisse yang akhir-akhir ini telah diakuisisi menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Terutama para deposan yang tidak diasuransikan sedang berusaha mencari tahu simpanan mereka apakah beresiko. Menurut survei dari Cointelegraph, disini aku bakal menampilkan juga di layar, hampir 190 bank di Amerika Serikat atau bisa dibilang 5%-nya dari semua bank di negara tersebut beresiko bangkrut. Oke, video hari ini kita akan membahas mengenai faktor resiko apa saja yang harus diwaspadai dan memberitahu kalian mengapa kripto bisa dikatakan sebagai safe haven untuk financial freedom. Oke, let's go! Selamat ulang tahun Pintu. Pintu sekarang sedang merayakan ulang tahunnya yang ketiga dengan mengadakan trading competition. Jadi ada kompetisi trading yang mengadakan sampai 80 juta rupiah loh. Kalian pasti nggak mau, udah ketinggalan tuh jumlahnya sedap banget. Ayo daftar sekarang juga karena besok adalah hari terakhir pendaftaran kompetisi ini. Langsung ke deskripsi video di bawah dan klik link formulir yang sudah kami sediakan. Disitu kalian langsung masukin data semuanya sesuai dengan akun pribadi kalian. Kalau sudah, dalam kompetisi ini akan ada 3 pemenang yang akan menerima hadiahnya dalam bentuk aset kripto ETH. Untuk yang pertama, itu dapat sekitar 1,5 ETH, jadi sekitar 40 jutaan rupiah. Kemudian juara kedua, itu dapat 1 ETH dengan kisaran harga 27 jutaan rupiah. Kemudian juara ketiganya dapat setengah ETH dengan kisaran harga di 13 jutaan rupiah. Jadi pemenang dari 3 orang ini akan dipilih berdasarkan dari volume dagang mereka. Pas beli atau jual aset kripto di aplikasi Pintu. Nah, yang terbanyak selama periode 17 sampai 30 April 2023, itu menghitung dari semua token yang ada di aplikasi Pintu. Lebih dari 120 kripto sudah ada di sana. Itu semua memenuhi syarat untuk trading kompetisi ini. Kalau sudah daftar di formulir yang tadi, kalian langsung termasuk di kompetisi. Langsung aja tinggal beli dan jual aset kripto selama periode waktu tadi. Nanti volume dagang kalian akan dilacak oleh Pintu sesuai jumlah terbanyaknya dalam rupiah. Nanti akan ada papan peringkat juga atau leaderboard untuk kalian bisa melihat dan melacak pengguna siapa aja yang berdagang paling banyak dengan keuntungan paling banyak dari setiap perdagangan pengguna. Nah, syarat yang terpenting itu sebenarnya adalah akun kalian cuma tinggal verified aja. Kalau sudah verified, sudah KYC, sudah aman. Kalau misalkan masih belum punya akun, bisa cek deskripsi di bawah ini. Ada link untuk kalian download aplikasi Pintu, sama sign up juga biar punya akun di Pintu. Nah, daftar formulirnya yang tadi juga. Jangan lupa, karena kalau mau ikut kompetisi, harus daftar formulir. Setelah itu nanti kompetisi mulai tanggal 17 April, selesai tanggal 30 April 2023. Semua token di Pintu yang lebih dari 120 tadi udah termasuk bisa kalian perdagangkan di kompetisi dan pemenang dipilih berdasarkan volume dagang dengan skema hadiah di layar yang sudah kami jelaskan satu persatu tadi. Pemenangnya akan diumumin pada tanggal 3 Mei nanti 2023 lewat story dari Instagram, Twitter, Pintu. Jadi pastikan dua-duanya itu akun resmi, yang Instagram itu resmi Pintu, yang Twitter juga akun resminya Pintu. Kemudian hadiah akan didistribusikan langsung ke akun masing-masing pengguna yang menang pada tanggal 10 Mei 2023. Nanti pajak hadiah ditanggung oleh masing-masing pemenang sendiri. Tunggu apa lagi sih guys? Kalau kalian mau merayakan ulang tahun ketiganya Pintu, selamat ulang tahun sekali lagi Pintu. Ayo ikutan trading kompetisi ini dengan mendaftarkan diri sekarang juga. Buruan guys, pokoknya besok itu ada hari terakhir untuk kalian daftarin ke formulir. Jadi cek semua link yang sudah kami sebutkan di atas tadi di bawah deskripsi di video ini. Oke, untuk seksian yang pertama, mengapa bank di Amerika Serikat banyak yang beresiko bangkrut. Oke, disini aku akan tampilkan satu study case yang menarik menurutku dan juga mereka membahas tentang seputar mengapa bank-bank di Amerika Serikat itu beresiko bangkrut. Oke, disini aku bakal tampilkan di layar study case yang berjudul Monetary Tightening and US Bank Fragility in 2023 Marked to Market Losses and Uninsured Depositor Rans. Kalau kita lihat dari judulnya udah menarik kan? Study ini tuh diterbitkan di bulan lalu pada tanggal 13 Maret di 2023 dan ditulis oleh 4 orang akademisi dari universitas yang bergensi di Amerika Serikat. Oke, mari kita bedah tentang study case ini. Mereka menuliskan study case ini yang berfokus di bank-bank Amerika Serikat. Di bank-bank Amerika Serikat tuh banyak memiliki aset obligasi Amerika Serikat dan juga MBS. Mungkin teman-teman belum ada yang tau MBS itu apa. Simpelnya MBS itu Mortgage Backed Security yang dianggap aman oleh regulator di Amerika Serikat. Study ini berfokus pada bank-bank yang ada di Amerika Serikat. Oke, kita bedah sekarang. Di Amerika Serikat itu banyak bank yang mengolah dana kembali. Of course, bank dimanapun kayak gitu. Di bank-bank Amerika Serikat itu mereka memiliki aset berupa obligasi dan juga MBS. Atau bisa dibilang Mortgage Backed Securities. Jadi simpelnya salah satu aset MBS itu berupa pinjaman. Seperti KPR, kumpulan-kumpulan pinjaman seperti KPR dan juga pinjaman lain. Itulah dimana bank bisa mendapatkan bunga atau keuntungan yang menghasilkan untuk bankir tersebut. Yang dimana keuntungan itu bisa diolah kembali oleh para bank untuk menyediakan layanan yang murah biayanya atau tanpa biaya. Tapi yang perlu kita perhatikan, ketika suku bunga naik, contohnya sekarang di Amerika Serikat suku bunganya lagi naik banget kan. Nah, disanalah terdapat lonjakan yang dirasakan oleh para bank. Contohnya, para bank yang memiliki aset obligasi dan juga MBS itu pasti berpotensi turun harga asetnya. Yang dimana mereka bakal menerima unrealized losses. Nah, ketika aset mereka terus menurun, maka bank bisa menjadi tidak liquid sementara. Of course, ketika tidak liquid, orang-orang mulai panik karena uang mereka banyak ada di bank. Nah, tapi ketika jatuh tempo datang, aset mereka itu akan kembali penuh. Artinya nilai di bank itu akan kembali penuh. Nah, masalahnya apa? Mungkin teman-teman yang bertanya, kenapa bank tidak melaporkan kerugian mereka? Ketidak liquidan sementara ini yang membuat bank tidak melaporkan kerugian mereka. Karena, ya logikanya simple, karena mereka belum menjual aset mereka, artinya belum bisa dianggap rugi secara total. Tapi, yang menjadi masalah utamanya ketika bank mengalami unrealized losses dan para depositor yang mereka ingin menarik uang secara bersamaan dalam jumlah besar, itulah yang dialami di Silicon Valley Bank. Mereka terpaksa menjual aset bond mereka dengan harga atau bisa dibilang dengan kerugian yang lumayan besar. Sebelumnya, kita udah pernah bahas tentang kejatuhan Silicon Valley Bank di video yang ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke segmen simpanan yang tidak diasuransikan. Oke, selama kita menabung di bank, ada dana yang dapat diasuransikan oleh bank dan juga ada beberapa dana yang tidak bisa diasuransikan. Contohnya, sekitar 50% dari total simpanan di Bank Amerika Serikat atau senilai 9 triliun dolar tidak diasuransikan. Nah, dari sisa yang tidak diasuransikan tersebut, 50%-nya lagi itu bakal diolah oleh bank. Yang dimana mereka akan menginvestasikannya pada obligasi dan juga MBS tadi. Pada akhir 2022, bank-bank di Amerika Serikat ini memiliki kerugian yang sangat besar. Kalau kita melihat dari historical, ini yang paling besar guys. Kalau kita lihat dari kerugian unrealized loss-nya itu berada di 600 miliar dolar. 600 lebih bahkan. Dan kerugian ini bisa meningkat seiring waktu kalau The Fed terus menaikkan suku bunga mereka. Oke, kalau kita melihat data tadi itu kerugian bank itu terjadi di tahun lalu yang sangat besar dibanding dengan krisis 2008. Oke, of course, kalau kita naruh dana kita di bank tersebut, pasti kita akan panik. Dan kita ingin menyelamatkan dana kita juga secara cepat. Nah, dimana kalau sudah ada panik withdrawing, itu akan menyebabkan bank diharuskan menjual aset mereka dan mengalami kebangkrutan seperti Silicon Valley Bank kemarin. Apalagi dana kalian tidak diasuransikan oleh bank tersebut. Pasti dong kalian ingin menyelamatkan dana kalian secara pribadi. Dan juga kalian ingin memutar uang kalian dengan instrumen investasi lainnya yang mendapatkan return yang lebih besar. Oke, sekarang kita melihat risiko bank run. Dimana ketika orang-orang mendengar isu negatif tentang bank yang mengalami unrealized losses atau kerugian sementara dan ekonomi sedang melambat, inflasi tinggi, orang-orang ingin mengamankan dana mereka dan memutarkan dana mereka dengan instrumen investasi lainnya yang mendapatkan return lebih besar, disanalah panik withdrawing dimulai. Apalagi ketika suku bunga dinaikkan, para bank itu belum tentu sanggup untuk menaikkan suku bunga mereka juga. Terutama suku bunga ditabungan, bukan pinjaman. Maka dari itu, orang-orang ingin memindahkan dana mereka ke dimana yang menawarkan suku bunga yang lebih tinggi. Apalagi ditambah para bank tersebut belum tentu bisa menyediakan atau memberikan interest rate sesuai standar dari The Fed. Ya, contohnya ketika The Fed menaikkan suku bunga, para bank itu belum tentu bisa memberikan standar bunga yang tinggi untuk para deposannya mereka. Ya, otomatis orang-orang yang sudah deposit di bank tersebut ingin juga menarik dana mereka atau memindahkan dana mereka ke instrumen investasi atau ke bank lain yang menawarkan suku bunga lebih besar. Ya, contoh kecil aja. Kita lihat bank-bank di Indonesia pasti suku bunga depositonya berbeda-beda setiap banknya. Nah, para penulis untuk study kali ini, mereka itu berasumsi bahwa sebagian besar dana yang tidak diasuransikan di bank tersebut adalah dana pasif. Artinya orang-orang yang investasi secara pasif dan tidak memperdulikan suku bunga atau berapapun interest rate yang mereka terima. Nah, tapi akhir-akhir ini dengan kondisi ekonomi global yang sedang bergejolak, para deposan pasif tersebut mulai tertarik untuk memindahkan uang mereka. Yang dimana mereka mencari keuntungan yang lebih pastinya kan? Nah, logikanya jika deposan pasif tersebut sudah mulai menarik dana, otomatis likuiditas di bank tersebut pasti mulai kering. Dan ujung-ujungnya menjual aset mereka secara rugi yang membuat bank itu bangkrut. Nah, pertanyaannya apakah para bank ini dapat memenuhi permintaan withdrawal dari aset yang diasuransikan ataupun tidak diasuransikan di bank mereka? Oke, para penulis menilai, kabar baiknya semua bank kecuali dua bank di Amerika memiliki cukup aset untuk memenuhi penarikan tersebut. Namun, para penulis ini tidak menyebutkan siapa saja dua bank ini. Mungkin dari kalian ada yang tahu, coba komen di bawah. Oke, sekarang kita masuk ke segmen membandingkan kripto versus bank. Kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Satu pertanyaan untuk kalian semua, bagaimana cara kalian menghindari resiko dari bank run? Di luar sana, ribuan bank komersil telah menggabungkan diri mereka menjadi beberapa bank super besar. Dan kemudian, pemerintah akan menasionalisasi bank-bank super besar tersebut, yang dimana ketika itu terjadi, kebebasan keuangan dalam sistem keuangan tradisional akan hilang. Oke, mungkin kita berpikir resiko bank run tersebut dapat kita hindari dengan cara diversifikasi deposito, kan? Tapi, secara sadar dan tidak sadar, uang kalian itu tidak akan pernah benar-benar bebas dari resiko. Dalam hal, bank tersebut mempunyai sistem yang menggunakan model cadangan fraksional. Bandingkan dengan kripto, aset kripto itu memang memiliki volatilitas yang tinggi. Tetapi, akhir-akhir ini, aset kripto sudah dinilai sebagai lindung nilai aset, contohnya bitcoin. Aset kripto juga memungkinkan kalian mengirimkan transaksi kepada siapapun, kapan saja, dan sebanyak apapun yang kalian inginkan. Ya, dimana? Inilah yang disebut dengan kebebasan finansial. Kalau kita bandingkan dengan CBDC, dimana pemberhentian perdagangan atau pembukuan aset itu akan menjadi hal yang umum ketika CBDC sudah launching nanti. Oke, the world has changed, dunia sudah berubah. Disini kalian bisa menentukan pilihan kalian, kalian mau ada di pihak mana? Sistem keuangan global sedang terbagi menjadi dua sistem, yang dimana yang pertama itu sistem yang bebas, dan satu lagi sistem yang tidak bebas. Krisis global membuat kalian harus membuat keputusan secara finansial untuk di masa depan kalian, yang dimana sebuah krisis pasti juga akan mendatangkan sebuah opportunity dan juga perubahan. Mungkin bisa dibilang, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, dimana kalian harus memilih mau mengikuti sistem apa. Kedua proses ini akan memakan waktu pastinya bertahun-tahun, bahkan dekade untuk terrealisasi secara massal. Tetapi sudah jelas bahwa kebebasan finansial dalam ekosistem kripto akan terus berkembang. Oke, mungkin video kali ini sudah cukup, dan sekarang aku ingin mendengar pendapat kalian, apakah kalian khawatir tentang bank run ini? Bagaimana kalian melindungi uang kalian dari risiko ini? Beritahu kami di kolom komentar bawah, dan jangan lupa subscribe dan like video ini jika merasa kalian bermanfaat. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Cheers!